Membangun sebuah bisnis adalah membangun kemistri. Membangun sebuah bisnis tidak bisa dilakukan secara parsial. Membangun bisnis harus dilakukan secara integral. Bisnis tidak hanya berkaitan dengan marketing, bisnis tidak hanya berkaitan dengan keuangan, bisnis tidak hanya berkaitan dengan tim, bisnis tidak hanya berkaitan dengan modal, tapi bisnis berkaitan dengan semua yang tadi saya sebutkan. Semuanya menjadi satu kesatuan yang utuh, yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Tidak ada yang namanya marketing lebih hebat dibandingkan keuangan. Tidak ada permodalan yang lebih hebat dari pembangunan tim. Tidak ada semua di antara yang saya sebutkan itu lebih baik dibandingkan yang lain. Semuanya harus berjalan secara seirama, seiring, sejalan. Keharmonisan harus terjadi di antara satu sama lain. Bagaimana caranya membangun sistem yang holistik? Bagaimana caranya membangun keuangan yang baik? Bagaimana caranya membangun tim yang solid? Bagaimana caranya membangun sistem yang memang bisa menjalankan bisnis kita dan bisa kita delegasikan kepada anak cucu kita? Bisnis adalah sebuah kebermanfaatan. Sehingga bisnis harus bisa kita tularkan kepada banyak orang. Bisnis harus bisa kita legasikan kepada banyak orang. Kepada umat, kepada bangsa, kepada Indonesia. Kebermanfaatan itulah yang harus kita tularkan ke semakin banyak orang. Semakin besar bisnis kita, semakin besar manfaat yang kita bisa berikan kepada orang lain. Bisnis bukan hanya kita nikmati seorang diri. Bisnis bukan milik kita, tapi bisnis milik banyak orang. Bagaimana caranya kita membangun kerajaan bisnis yang bisa dinikmati oleh banyak orang? Yang bisa dimanfaatkan oleh banyak orang? Yang memberikan kebermanfaatan untuk banyak orang? Sehingga bisnis bukan hanya di level materi, bisnis bukan hanya di level fisik saja. Tapi bisnis memiliki pemaknaan yang cukup tinggi, baik emosi ataupun secara spiritual kita di hadapan Tuhan. Semakin besar keinginan kita untuk membesarkan bisnis ini demi kemajuan umat, kemajuan agama, semakin besar pahala yang kita bisa terima. Sehingga apapun yang kita lakukan dalam bisnis ini menjadi sebuah manfaat kita, baik di dunia maupun di akhirat. Selamat berbisnis, selamat menikmati petualangan dalam bisnis. Saya Priyanto Budiwaidi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Niaga TV dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama saya Muhammad Iqbal dalam acara Bisnis Undercover yang akan memberikan informasi serta wawasan dalam dunia bisnis bagaimana menjalankan bisnis dengan baik dan bagaimana memperhatikan bisnis bukan dari hanya satu sisi, tapi semua lini juga diperhatikan. Bersama narasumber kita yaitu seorang praktisi bisnis dan juga beliau adalah founder dari Bisnis Undercover. Langsung saja kita sambut dengan Sensei Priyanto Budiwaidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Excellent. Excellent, fantastis ya? Yes, pasti. Baik, jadi memang kalau menjalankan bisnis pun harus dengan mood bahagia, fantastis. Wajib gitu. Wajib ya? Dan hasilnya pun ini kadang-kadang akan mempengaruhi gitu ya? Pasti. Kalau misalkan lagi bad mood gitu, hasilnya bad mood juga ya? Ya, seperti inilah. Allah itu bergantung perasaan ke hambanya. Ya sama juga, bisnis bergantung perasaan onernya gitu, perasaan ke onernya. Perasaan ke onernya, wah ini kayaknya bahaya nih. Wah betul-betul bahaya. Jadi apa yang Anda pikirkan itu juga akan berpengaruh kepada dampak yang Anda lakukan. Ya, ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan bahas ini agak spesifik bahasan kita pada pertemuan kali ini, yaitu tentang 4 rahasia booming kan bisnis kuliner Anda. Wah, baik. Ini kalau di Indonesia sendiri saking banyaknya kuliner, di setiap daerah biasa viral-viral gitu ya. Jadi ada pun yang sudah lama itu dimodifikasi, jadi baru jadi booming lagi. Kalau misalkan menurut sensei sendiri nih, banyak saingan, tetapi ya so-so aja, slow-slow aja ini, kenapa yang seperti ini? Ya, itu perdagangan normal ya. Perdagangan normal. Perdagangan normal. Nasi goreng semua orang gampang menjualan. Itu produk-produk komoditi wajar gitu, kiri-kanan udah oke tinggal. Bagaimana kita mengangkat itu sebagai satu keunggulan lebih dibandingkan yang lain gitu ya. Jadi kita melihat dari sudut pandang yang memang hal ini bisa mendapatkan nilai lebih di mata customer kita. Nah kalau pergerakan-pergerakan tradisional kan misalkan, oh sama-sama jual nasi goreng. Tapi nasi goreng di sana rasanya itu standar. Misalkan, ini masih normatif ya. Rasanya standar. Dimana nasi goreng di tempat sebelahnya, ini kadang beli kadang enak, kadang enggak tergantung harinya. Dan tergantung cuaca. Jadi kalau misalkan lagi hujan deras gitu kan, rasanya nasi gorengnya becek-becek gimana gitu kan. Jadi ini enggak standar gitu ya. Nah tapi di satu tempat lagi, wah ini rasanya standar dan di komplit gitu ya. Dalamnya ada sosisnya, ada baksonya, ada ayamnya gitu ya kan. Ada nasinya yang pasti gitu kan. Apa yang di goreng gorengnya. Jadi itu yang masih normatif. Nah kita akan coba bahas nih, bagaimana teman-teman yang berada di dunia bisnis kuliner bisa mengambil ide ini. Jadi empat rahasia bagaimana membumingkan bisnis kuliner Anda. Terutama teman-teman di kuliner yang ingin baru memulai. Baru ingin membuka. Nah ini bisa jadi ide-ide yang bisa kita gunakan nih untuk percepatan pergerakan bisnis kita di kuliner. Kira-kira gitu. Baik, jadi ini biar enggak so-so aja ini. Jadi kita memang harus memperhatikan beberapa hal. Tentunya adalah nilai yang memang harus diangkat. Ada perbandingan. Karena kan kalau misalkan standar aja banyak. Standar dimana-mana sudah standar. Makanya jangan sampai di bawah standar. Nah gitu. Oke. Standar banyak nih. Otomatis kita akan bisa dibilang kita akan main murah-murahan nih sensei. Misalkan disini sama, disini sama. Jadi perang harganya. Price word. Itu memang kelemahan ketika kita bergerak di dunia komoditi yang memang semua orang bisa berbuat hal yang sama. Kita menjual barang-barang yang komoditas publik yang itu mudah sekali ditemukan oleh orang lain dan mudah sekali dibuatnya. Akhirnya kita bisa masuk di salah satu poin yang namanya price war. Price war. Perang harga sudah disana. Perang harga itu dilakukan karena satu hal. Sama-sama standar. Sama-sama standar. Satu sama lain tidak mengunggulkan value-value dari masing-masing produknya. Produk atau jasanya. Jadi mereka benar-benar berkembang standar. Akhirnya customer ketika sama-sama nih rasanya sama, semuanya sama. Akhirnya memilihnya ya sudah yang paling murah. Kalaupun misalkan tidak, ya akhirnya dia memilih yang paling dekat dengan rumahnya. Akhirnya kayak gitu. Nah ini kita coba bahas nih, ada empat rahasia nih, empat ide, empat rahasia yang bisa kita lakukan untuk teman-teman yang ada di bisnis kuliner. Jadi dalam waktu singkat dia bisa boom. Oke, biar boom ya. Baik, jadi bukan hanya standar aja ya. Tapi memang ada nilai lebih yang orang pasti gak akan nolak gitu ya. Oke, masuk kepada poin yang pertama nih. Apa yang harus dilakukan seorang pebisnis kuliner untuk biar bisa booming? Yes. Kita akan coba belajar dari beberapa bisnis-bisnis kuliner yang sudah ada. Produk-produk kuliner Indonesia yang sudah ada. Ide yang pertama adalah jadikan produk kita sebagai produk khas untuk daerah tertentu. Oke, menjadi ciri khas dari daerah. Ciri khas ya. Jadikan aksesnya adalah akses pariwisata. Akses pariwisata. Sesuatu hal yang orang tunggu-tunggu ketika berkunjung ke wilayah tersebut. Oke. Jadi bukan hanya kita beli biasa, tapi coba kita bisa masukkan ke akses kuliner khas untuk wilayah tertentu. Saya contohkan langsung saja. Jadi ada misalkan di Bogor, kita sudah tahu bahwa di Bogor itu penghasil Thales. Thales Bogor. Ya kan? Orang sudah tahu Thales Bogor. Dan orang juga beli oleh-olehnya kalau ke Bogor adalah beli Thales Bogor. Gitu ya kan? Beli Thales Bogor. Nah ini mengambil satu tema wilayah tertentu. Satu tema wilayah tertentu yang memang mengangkat wilayah tertentu itu sebagai leverage. Sebagai daya ungkit dia. Jadi yang dia gandeng siapa? Wilayah. Yang dia gandeng adalah pariwisata. Yang dia gandeng adalah turis-turis yang datang ke situ. Ciri khas dari bahwa itu. Yes, ciri khas. Jadi ada yang namanya kek Thales Bogor. Gitu ya. Atau keripik pisang lampung. Ya. Pai susu bali. Gitu. Kacang disco. Disko. Bali ya. Itu kan baru-baru. Gitu ya. Berbeda kayak bakso malang. Soto lambungan. Itu beda. Sudah dari moyang kita. Sudah dari ratusan tahun yang lalu sudah ada. Tapi ini kan baru. Kacang disco itu kan baru. Gitu ya kan. Pai susu juga. Thales juga baru kemarin. Gitu ya. Kita buatlah produk-produk yang memang kita ciri khaskan sebagai produk wilayah tertentu. Oke. Berarti kalau misalkan ini bisa dibilang penghasil dari wilayah tersebut. Yes. Kita remake lagi dengan. Persis. Persis. Jadi kayak misalkan nih di depok kan ya. Misalkan contoh ide saja. Di depok penghasil belimbing. Kita buat kek belimbing asli depok. Nah. Nggak tahu rasanya juga lah kan. Sepet-sepet asam gimana gitu ya kan. Seru lah pokoknya ya. Atau misalkan salat belimbing asli depok. Misalkan. Atau permen belimbing ya. Ya bisa lah es krim, permen belimbing. Kayak gitu lah kira-kira ya. Atau The Clips belimbing. Apapun lah. Gitu ya. Jadi kita remake misalkan dari makanan khas atau penghasil khas. Misalkan di Lampung banyak pisang. Misalkan. Atau di bagian tertentu misalkan ada bawang. Nah kalau di Palu misalkan. Oleh-olehnya apa? Bawang goreng tuh. Tapi kita bisa itu kan sudah dari dulu memang bawang goreng. Nah kita bisa ada ciri khas tertentu misalkan. Kita buat misalkan. Kita jadikan misalkan. Ini campuran nih. Antara ikan dengan bawang. Misalkan ya. Keripik ikan bawang. Gak tau lah apapun lah gitu ya misalkan. Keripik ikan bawang khas. Palu. Nah misalkan gitu ya. Keripik ikan patin bawang khas Palu. Nah misalkan kayak gitu. Ya apapun lah gitu ya. Jadi istilahnya. Memang kita angkat sesuatu hal yang baru. Misalkan Palembang nih. Kan udah tau orang empe-empe. Dan orang udah tau. Kalau kerupuknya itu kerupuk kemplang. Ini bukan kerupuk. Ini bukan kerupuk kemplang. Bukan empe-empe. Tapi empe-empe yang dijadikan kerupuk. Gitu loh jadi. Jadi bukan empe-empe. Dan bukan kemplang. Tapi empe-empe yang dijadikan kerupuk. Kerupuk empe-empe khas Palembang. Belum ada kan. Nah gitu lah kira-kira. Baik. Jadi memang menjadikan produk kuliner kita itu menjadi khas. Yes. Di satu daerah. Ya memang. Tetapi khas ini yang memang belum ada sama sekali ya. Ya. Baik. Nah masih akan kita lanjutkan di pemirsa. Untuk empat rahasia tadi sudah disampaikan. Satu rahasia pertama. Dan masih ada tiga rahasia lagi yang belum kita bahas. Tapi kita harus jadikan terlebih dahulu. Jangan kemana-mana. Saksikan terus Bisnis Undercover. Sesaat lagi kami akan kembali. Sesaat lagi kami akan kembali. Setelah melayani dan membantu lebih dari 60 ribu pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko Mesin Maksindo sudah menjadi produk kebanggaan Indonesia. Untuk memperlancar dan memudahkan para pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko Mesin Maksindo menyediakan berbagai macam mesin yang menunjang usaha dan ekonomi Indonesia. Saatnya Anda mengunjungi Toko Mesin Maksindo di kota-kota terdekat Anda. Dan dapatkan segala jenis mesin yang akan memperlancar dan memudahkan usaha serta pekerjaan Anda. Kunjungi situs kami di www.maksindo.com Maksindo, Masinnya pengusaha sukses. Baik Mirsa, kembali lagi bersama kami masih dalam acara Bisnis Undercover. Dan kita akan lanjutkan pembahasan kita yang sangat menarik. Yaitu tadi tentang 4 rahasia boomingan bisnis kuliner Anda. Tadi sudah dibahas. Pertama ini adalah jadikan produk kuliner kita menjadi khas daerah. Baik, nah selanjutnya apakah ini sudah cukup untuk percepatan kita untuk memboomingkan kuliner tradisional atau seperti apa? Baik, ada beberapa ide lagi. Ada 3 ide lagi yang bisa kita gunakan. Yang kedua adalah kita menggunakan value chain yang sangat hebat. Sedikit saya mengulang value chain. Value chain adalah rantai nilai. Rantai nilai yang dimiliki oleh sebuah produk atau jasa yang memang abadi ada di bisnis kita. Maksudnya apa? Masing-masing produk atau jasa itu harus memiliki rantai nilai yang memang sangat unik dan dipegang menjadi dasar betul bagaimana dia berjualan. Yang paling sering saya contohkan adalah salah satu maskapai penerbangan. Salah satu maskapai penerbangan itu memiliki tagline everyone can fly. Kenapa? Karena ada handicap di sana waktu dulu. Dulu karena ada handicap orang untuk bertamasnya, untuk jalan-jalan keluar negeri atau keluar daerah menggunakan pesawat, itu isunya adalah mahal. Isu terbesar adalah mahal. Dari handicap yang ada, dari permasalahan yang ada, akhirnya pesawat ini membuat sebuah kebijakan bahwasannya gimana caranya ada low budget flight. Low budget flight. Nah, itu yang menjadi value chain-nya dia. Sampai sekarang dan itu tidak tergantikan. Bertahun-tahun berturut-turut dia tetap menjadi pemenang low budget flight dengan tadi tagline-nya everyone can fly. Akhirnya sekarang juga sudah punya hotel sendiri, hotel budget. Jadi hotel budget itu menarik. Jadi AC dihitung sendiri, gitu kan, TV dihitung, gitu lah. Jadi memang low budget tuh. Kadang-kadang soalnya kan orang di hotel itu hanya untuk tidur. Nah, kalau dia mau low budget banget, yaudah nggak usah pakai AC. Pakainya kipas angin. Itu harganya disesuaikan, gitu, Pak. Berarti untuk dari hotel tadi adalah main di fasilitasnya, berarti? Iya, main di fasilitas. Yang kalau kita tahu kan, kalau hotel itu kan tadi, kalau yang biasa ya, normalnya kan menjualnya dibedakan ukuran kamar, single atau double bed, gitu ya kan. Ukuran kamarnya lebih kecil atau lebih besar. Kalau ini tidak. Jadi ini lebih detail. Ini pakai AC apa kipas angin. Sampai sebegitunya. Ini bisa dinyalain apa nggak TV-nya. Sampai sebegitunya. Kalaupun misalkan yang normal-normal itu paling cuma ada breakfast atau nggak. Kalau ini betul-betul paketannya lebih detail lagi. Akhirnya low budget hotel. Itu betul-betul bisa keluar. Low budget hotel. Bukan cuma low budget flight, tapi low budget untuk hotel juga. Itu sampai segitunya. Dan itu menarik. Dan itu menjadi value chain. Nah, pertanyaannya, produk kita value chain-nya apa? Apakah kita punya value chain yang benar-benar menarik? Yang benar-benar orang itu menjawab tantangan dari kebutuhan pasar? Misalkan saya contohkan saja. Kira-kira ada nggak makanan, ya? Kayaknya makanan yang kita sebenarnya suka. Tapi kita punya handicap tertentu, punya hambatan tertentu untuk makan itu karena ada sesuatu hal yang hambatan dari makanan tersebut. Misalkan. Jadi saya pernah makan, saya pernah makan, itu makan ikan. Ini kan kita kalau mau makan ikan, ikan-ikan tertentu itu yang banyak sekali durinya, kita males. Apalagi ikannya dipepes. Dan ini ikan mas, ikan mas dipepes. Wah, itu durinya. Ya kan, makannya 5 menit. Milahinnya setengah jam. Ini ya, di mana nih? Kan yang mana daging, yang mana duri gitu kan. Orang lembut-lembut begitu kan. Akhirnya, dia membuat ikan mas tulang lunak. Itu dipepes. Itu dipepes. Pepesnya pun unik, dalam artian rasanya itu menarik sekali. Terus juga, dia duri lunak. Jadi bisa langsung dimakan. Kalau kita bandeng ya, bandeng kan sama tuh sebenarnya. Iya kan, bandeng sama, jadi banyak juga durinya. Tapi bandeng sudah banyak yang presto. Sudah umum sekali. Jadi, untuk mengangkat value chain-nya, itu sudah tidak menjadi value chain lagi. Nah, berbeda dengan tadi. Ikan mas. Ikan mas gitu kan, itu unik sekali. Atau kita coba value chain-value chain yang lain lah. Misalkan, kita kangen dengan rasa-rasa durian. Kita kangen dengan rasa-rasa durian. Kita ingin menikmati durian, tapi kita ada handicap. Misalkan, kolesterol dan yang lainnya. Nah, yang sudah banyak misalkan pancake durian. Nah, itu kan sudah umum sekali. Ada yang saya pernah coba, dari wilayah-wilayah tertentu. Dan dia memakai dua ide ini. Satu adalah, dia menciri khaskan untuk wilayah tertentu. Dan yang kedua, dia punya value chain-nya yang cukup tinggi. Yaitu apa? Dia membuat yang namanya kopi durian. Kopi rasa durian? Yes. Sensasi rasanya sepatu-patu sensasi itu. Ya, kayak kopi ada durian ya. Jadi, kalau di wilayah tertentu itu kan ada yang, apa, memang kopi durian nih. Jadi, wilayah tertentu itu mana gitu yang, memang kopi dicampur durian. Kan ada tuh, kopi yang dicampur durian. Nah, ini, cuma sudah dalam bentuk instan. Sudah dalam bentuk instan, itu kopi rasa durian. Sudah dalam bentuk bubuk berarti? Iya, sudah tinggal diseduh, sudah rasa durian. Nah, itu menarik. Jadi, carilah value chain-value chain yang mungkin, yang sangat menarik gitu ya. Value chain yang memang, orang itu bisa menikmati sensasinya gitu. Handicap-handicap yang terjadi itu disederhanakan gitu ya. Ya, misalkan gini lah. Orang, misalkan, ada misalkan penggemar empe-empe misalkan gitu kan. Misalkan penggemar empe-empe. Tapi, dia susah gitu untuk misalkan di restoran atau kemana gitu ya. Bisa saja ketika kita membuat empe-empe dalam kemasan. Oke, empe-empe dalam kemasan. Empe-empe dalam kemasan. Empe-empe-empe-nya sudah matang. Jadi, kayak misalkan empe-empe yang memang kita bisa entah itu diseduh atau tidak gitu kan ya. Tinggal dibuka, tinggal dituang, sudah makan empe-empe. Tapi, dalam kemasan seperti mie instan dalam kemasan gitu ya kan. Jadi, itu bisa dilakukan. Atau, teman saya yang membuat itu, dia membuat cuan ki ya. Cuan ki. Cuan ki itu kayak makanan sejenis bakso-baksoan gitu lah ya. Cuan ki gitu ya. Ada mie-nya juga, terus ada cuan ki-nya itu kayak bakso kayak model gitu ya. Kalau di Palembang. Nah, itu kayak gitu. Bentuknya instan sudah. Sudah ada semuanya, dimasukkan, dimasukkan bumbunya, dimasukkan air, sudah dimakan. Nah, itu kita bisa modifikasi-modifikasi kayak gitu. Jadi, istilahnya kita punya value chain yang memang sangat menarik nih. Baik, baik. Nah, membentukkan value chain artinya adalah rantai nilai. Ya, betul. Membentuk rantai nilai pada suatu produk kita. Jadi, gimana sih meng-create sebuah menu dari khas kemudian dengan handicap-handicap tadi atau misalkan ini, wah kesulitannya seperti ini. Itu yang harus diperhatikan apanya nih, Sensei. Oke. Yang pertama memang pendekatan untuk pembuatan value chain ya. Pembuatan value chain itu yang pertama, kita harus bisa melihat ultimate advantage, keunggulan yang sangat tinggi. Keunggulan yang sangat tinggi. Yang sangat tinggi dari produk kita itu apa. Keunggulan yang sangat tinggi yang memang itu sulit dimiliki oleh produk yang lain. Oke. Kayak tadi misalkan kopi durian. Nah, itu kan sudah mencampurkan, ini durian betul, misalkan durian betul, asli durian dibuat menjadi bubuk dan dicampurkan dengan bubuk kopi, dibuatlah kopi instan rasa durian langsung. Jadi, nggak perlu menghadirkan durian, tapi sudah langsung rasa minum kopi durian khas misalkan wilayah Medan. Misalkan, kopi durian khas Medan. Oke. Nah, misalkan kayak gitu. Atau tadi, empe-empe instan khas Palembang. Misalkan. Atau dia baru yang tadi saya sebutkan, gitu. Kripik empe-empe. Nah, gitu misalkan. Kripik empe-empe khas Palembang. Jadi, keunggulan yang sangat hebat, yang harus kita miliki itu apa? Dan kita harus punya itu. Atau misalkan, kita selalu punya sensasional offer. Sensasional offer. Jadi, misalkan sekarang gini lah. Kita tahu, kalau dulu mungkin kita mau beli pizza itu cuma di satu brand. Oke. Ya kan? Oh, brand itu aja. Udah, mau beli pizza ya di situ doang. Pasti ya. Ya, di situ ya. Nggak ada pilihan lain, gitu kan? Ya, benar. Karena adanya cuma itu, gitu. Kalau sekarang tidak. Kalau sekarang itu sudah kompit. Dan salah satu brand baru yang baru muncul itu, dia selalu punya yang namanya sensasional offer. Oke. Sensasional offer. Dia punya crazy offer. Pembelian diskon 30%, diskon 50%, beli satu, gratis satu. Misalkan. Nah, itu kan buat orang terbelalak. Ha? Beli satu, gratis satu. Ini kan seharusnya jatahnya satu, dapat dua. Benar-benar dapat dua. Gitu. Jadi, dibuatlah crazy offer. Walaupun memang misalkan dia menipiskan, misalkan rotinya ditipisi. Kualitas produknya ya, berarti? Ya, mungkin ada. Komposisi produk. Ya, komposisinya mungkin diperdikit dan yang lainnya. Itu orang tidak begitu melihat itu. Yang penting melihat kuantitas jumlah nih. Satu harga bisa dapat dua. Kayak gitu. Ya. Jadi, yang namanya juga crazy offer. Sensational offer. Beli satu, gratis satu. Oke. Gitu. Jadi, entah gimana caranya, tapi isinya menjadi value chain. Kalau dilihat, itu setiap saat ada nggak crazy offer untuk pizza itu? Pasti ada. Yes. Ada terus gitu loh. Jadi bukan cuma sekali. Tapi terusan juga. Oh, bulan depan dia 30%, bulan depan 50%, bulan depan ngeluarin ini. Tapi sensasional offer terus. Itu menjadi apa? Value chain. Gitu loh maksudnya. Jadi, pasti kalau misalkan ingat dengan suatu produk tersebut, misalkan pizza, orang menunggu akan value chain. Sorry. Crazy offernya tadi ya. Yes, yes. Ini jadi value chain. Rasa jadi belakangan. Oh, bisa bermain di situ ya. Jadi, mementingkan kuantitas, tapi untuk rasa masih standar itu. Saya pernah ada di belakang kantor dulu. Itu, rasanya nggak karuan. Mie ayam. Rasanya nggak karuan, harganya pun nggak masuk akal. Mie ayam harga berapa? 5 ribu. Ini mie ayam jenis apa 5 ribu? Dan porsinya, itu porsi 2 kali lipat mie ayam normal. Porsinya, 2 kali lipat mie ayam normal, harganya 5 ribu. Itu, hitungnya gimana juga? Rasanya. Jangan ditanya. Karena nggak ada rahwanya. Rasanya. Jadi, nggak ada. Kalori hidup, nggak karu-karuan. Tapi orang udah nggak peduli rasa. Harga 5 ribu, tapi kenyang. Dia punya sensasi makan mie ayam, ya kan? Entah rasanya, walau alam bisoak, gitu kan? Tapi, kenyang gitu. Porsinya emang gede banget. Itu beli 1 buat 2 orang. Atau, satu lagi nih. Saya ada di restoran, ada yang namanya nasi kapal karam. Wah, ini apa nih kan? Nasi apa nih? Bentuk kayak gimana nih? Oke, nasi yang tenggelam di tengah laut. Nah, itu. Ini apa? Tapi berbentuk kapal karam. Nah, maksudnya apa? Ternyata, itu nasi diselimutin oleh berbagai macam seafood yang ada. Kepiting ada. Cumi-cumi ada. Ikan ada. Udang ada. Jadi, semuanya diselimutin sama seafood. Dengan kuah tomiam. Nah, kuah tomiamnya bisa ditambah kapanpun, gitu kan? Dan ada juga sensasional-sensasional offer di sana. Jadi, dia pakai dua-duanya sensasional offer dipakai. Terus juga, ini ultimate banget nih. Itu kan sekarang kalau kita makan seafood ya biasa lah. Pesen ya, cumi goreng tepung misalkan, gitu kan? Atau cumi saus padang dan yang lainnya. Ini semuanya digabungin jadi satu. Jadi, value change ini memang beberapa poin yang bisa kita angkat, gitu. Dari produk kita. Misalkan tadi adalah nasi kapal karam itu memang temanya. Kalau misalkan seafood, oke seafood. Berarti ini bisa berkonsentrasi kepada temanya ya? Itu salah satu pendekatan. Yang intinya adalah ultimate advantage. Keunggulan yang sangat amat hebat sekali. Keunggulan amat sangat hebat sekali yang orang, wow. Nah, gitu loh kira-kira. Yang kayak tadi, mie ayam 5 ribu, porsi dua kali lipat, wow. Rasanya, waw Allah, lagi soap. Gak peduli rasa. Sama kayak yang tadi pizza. Sensasional offer. Beli satu gratis satu. Ya, wow. Itu ya, wow. Jadi, budgetnya cuma satu tapi dapat dua. Nah, gitu kira-kira. Oke, baik. Ini mungkin Anda bisa jadikan contoh bagi para kubisnis. Susunya yang bagi para pemula nih ya. Karena kan memang biasa ada yang baru buka booming gitu kan. Ya, ya, ya. Apa yang menjadikan dia booming gitu ya. Ya, ya. Bisa mungkin telusuri apa resepnya. Mungkin Anda bisa kulik-kulik gitu ya. Baik. Nah, selanjutnya akan kita bahas lagi. Oke. Ada dua poin penting lainnya. Dan ini kita harus jadikan terlebih dahulu nih pemirsa ya. Jadi, silakan Anda pikirkan apa yang menjadi ide Anda. Yang menjadi ultimate advantage dalam produk Anda. Mungkin nanti akan bisa rumuskan dalam proses bisnis Anda selanjutnya. Baik, kita akan kembali lagi pemirsa. Tapi jangan kemahamannya. Saksikan terus bisnis undercover. Sesaat lagi ya kami akan kembali. Ingin profit naik? Atau ingin dikenal? Iklankan produk dan bisnis usaha serta lembaga Anda sekarang juga. Hanya di Niaga TV. Jaringan TV satelit, YouTube, website, dan jaringan social media. Dan Niaga TV Group. Laku, sukses, berkah. Telah melayani dan membantu lebih dari 60 ribu pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko Mesin Maksindo sudah menjadi produk kebanggaan Indonesia untuk memperlancar dan memudahkan para pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko Mesin Maksindo menyediakan berbagai macam mesin yang menunjang usaha dan ekonomi Indonesia. Saatnya Anda mengunjungi Toko Mesin Maksindo di kota-kota terdekat Anda dan dapatkan segala jenis mesin yang akan memperlancar dan memudahkan usaha serta pekerjaan Anda. Kunjungi situs kami di www.maksindo.com Maksindo, mesinnya pengusaha sukses. Baik, Umir, saya masih dalam acara Bisnis Undercover. Banyak cara memang yang harus dilakukan untuk membajukan bisnis, apalagi bisnis di dunia kuliner. Kita sudah bahas tadi beberapa poin, yaitu adalah bagaimana menjadikan produk kita itu menjadi khas dari daerah yang kita tinggali. Atau yang kedua tadi adalah poinnya adalah bagaimana memiliki value change atau rantai nilai yang memang khas tidak dimiliki oleh orang. Atau kita bisa menyelesaikan ya, misalkan suatu produk ada masalah dalam proses memakannya, jadi kita bisa jadikan hal yang mudah sebenarnya. Nah, apakah dua poin ini sudah cukup? Atau memang harus ditambah nilai-nilai lain? Ide berikutnya adalah ini yang juga sering diwilipakan oleh para pebisnis startup, yaitu ide packaging. Ide packaging? Yes, ide packaging. Maksudnya apa? Gunakanlah packaging atau warna-warna yang memang berkaitan dengan produk kita. Maksudnya apa? Warna itu ternyata memiliki efek psikologis tertentu. Oke, ini berarti bisa main emosional ya? Yes, persis. Coba kita lihat ya. Pak Medisa Niaga TV coba lihat. Fast food. Oke. Fast food di Indonesia. Iya. Rata-rata. Mereka warnanya apa? Kalau biasanya kuning. Terus? Bisa ke merah. Yes, persis. Kuning dan merah itu sangat mendominasi. Betul tidak? Betul, betul. Produk ayam, salah satu terbesar, itu warnanya apa? Merah. Merah. Produk hamburger yang salah satu terbesar warnanya apa? Warna kuning. Merah dan? Merah dan kuning. Produk pizza juga yang terbesar warnanya apa? Merah. Merah. Kenapa dikuk warna merah? Ada apa dengan merah? Oke. Apa? Ada apa dengan merah? Nah, ternyata unsur warna merah itu ketika memang kita gunakan untuk restoran, untuk kuliner, itu akan menimbulkan gairah untuk memakan lebih tinggi. Oke. Kenapa dia pakai warna merah? Warna kuning pun sama. Jadi, kita menyesuaikan nih, produk-produk kita, kita sesuaikan dengan memang psikologis yang kita harapkan. Oke. Jadi, warna-warna itu memiliki psikologis tertentu. Oke. Sama, kayak misalkan kita mengalokasikan, mendefinisikan warna ungu sebagai warna apa tuh, misalkan. Kita tidak tahu. Iya. Warna itu tuh, misalkan. Warna ungu, ya kan. Atau warna, misalkan, abu-abu, misalkan, warna apa. Itu ada nilai psikologisnya. Oke. Dan itu memang sudah ada risetnya juga, ya? Iya, sudah ada risetnya. Tolong dipelajari. Tolong dipelajari. Jadi, istilahnya, kenapa mereka rata-rata warnanya sama, merah, warnanya kuning. Ya, karena mereka sudah tahu, itu adalah warna psikologis untuk di makanan. Itu bagus untuk makanan. Oke. Itu dari sisi brandingnya berarti. Yes, yes. Packaging brandingnya. Yes, yes. Persis sekali. Jadi, kita harus memiliki packaging yang profesional. Oke. Dalam artian apa? Sebelum orang makan, ya kan, dia akan melihat nih packagingnya seperti apa. Physically-nya. Physically. Apakah dia memancing emosionalnya dari si pembeli tadi, gitu ya. Misalkan kita jualan-jualan di, misalkan, kan, jualan-jualan entah itu kita promo dan yang lainnya. Itu mereka kan belum rasain mungkin. Ya. Tapi yang mereka lihat apa? Tampilan, packagingnya. Gambarnya, packagingnya. Gitu. Packagingnya apa nih? Sudah memikat belum? Oke. Gitu kan. Jadi, kalau misalkan, ya memang mau tidak mau, ketika saya informasikan profesional dalam packaging, kita harus profesional juga dalam fotografinya. Oke. Kalaupun videonya, kualitasnya juga harus bagus. Ya, jadi, bukan asal ngambil jepret. Begitu beda nantinya. Gitu kan. Itu gak menimbulkan, apa, nuansa, nuansa, apa namanya, nuansa menggairahkan pembeli untuk mencoba. Gitu ya. Jadi, ketika memang dilihatnya memang tampilannya bagus, terus menarik, gitu ya. Orang tergoda untuk ini apa ya, makanan apa, gitu kan. Itu luar biasa. Oke. Gitu ya. Jadi, istilahnya packaging itu wajib. Kita gak bisa menomor 2 kan packaging. Kenapa? Karena memang pertama kali yang orang lihat adalah first impression. Itu yang penting. First impression itu ada dalam gambar loh. Kuliner itu harus dicoba. Yes. Tapi memunculkan gairah orang untuk mencoba. Itu dari mana? Gambar. Fisik awalnya. Fisik awal. Ketika kita kan startup, belum banyak orang yang coba. Ketika sudah banyak orang yang coba, mungkin boleh lah nanti. Kita gambar-gambar makanannya dikecil-kecilin gak apa-apa. Tapi kalau orang belum pernah, mereka harus lihat, nasi kapal karam, itu apa? Oke. Apa kapal tenggelam atau apa? Harus jelas secara fisik. Gambarnya kayak gimana, kita buat packagingnya. Jadi packagingnya bukan cuma kardus putih gitu kan, dicap nasi kapal karam, enggak gitu kan. Itu hanya tulisan. Tidak tulisan doang gitu kan. Ada cuma tanda tangan gitu kan. Nah jadi, betul-betul packagingnya harus betul-betul menunjukkan gimana cara memunculkan gairah orang untuk membeli. Wih, apa ini? Nah, buat orang penasaran. Buat orang penasaran. Wih, ini apa sih? Ini rasanya kayak gimana itu. Buat orang penasaran. Jadi, orang punya storytelling di situ. Jadi, istilahnya... Ada temanya juga ya berarti di dalam packagingnya. Yes, yes, yes. Jadi, kalau bisa memang tadi mengangkat... Jadi, itu istilahnya packaging itu adalah bagian dari storytellingnya dari produk kita. Oke. Ya, storytellingnya. Jadi, kita misalkan, misalkan ya, kita produk lele. Misalkan, misalkan produk lele. Di packaging kita, kita mengungkapkan, misalkan ya, di packaging itu, kita mengungkapkan, ini lelenya bukan dari empang. Oke. Ini bukan dari mohon maaf tempat begitu. Oke. Tempat-tempat yang kotor dan jodok. Bukan. Ini dari pertenakan lele khusus. Oke. Yang kita ambil dari pertani, yang memang kita jamin kualitasnya berada di sini, dengan kapasitas begini, dengan kualitas begini. Itu kita jadikan storytelling. Di mana? Di packaging ya sekalian. Oke. Jadi, orang udah bisa lihat, oh, lelenya bukan lele sembarangan loh. Misalkan nama lelenya, lele pangeran. Nah, misalkan gitu, lele mahkota, putra mahkota lele, misalkan apapun lah namanya lah. Jadi, istilahnya kita buat storytelling gitu loh. Kayak misalkan juga ada, misalkan untuk yang keripik-keripik gitu kan, yang general-general segala macam, itu kan pakai storytelling. Itu penting-penting. Itu di packaging-nya harus dibuat sedemikian rupa. Oke. Jadi, istilahnya memang betul-betul packaging itu sangat menentukan untuk kuliner. Kalau memang ini produk, kalau misalkan kita restoran, ya buatlah gambar semenarik mungkin dan seprofesional mungkin gitu loh. Jadi, jangan sembarangan, jangan asal majang foto gitu kan, foto dari HP, HP-nya juga masih HP yang jadul gitu kan. Resilusinya masih kotak-kotak gitu kan. Itu kan, masih kayak gitu ya. Itu gak bisa, itu harus mengangkat daerahnya orang untuk mencoba gitu ya. Dengan asap-asapnya gitu kan. Misalkan kita punya value chain. Misalkan value chain kita adalah besarnya. Ada nih, misalkan burger ya. Burger tertentu, itu memang besar sekali. Ya, besar sekali dan itu murah sekali dan enak sekali. Itu hampir setiap hari itu pasti ngantri, gak mungkin gak ngantri. Karena dia harganya itu gak masuk akal sebenarnya untuk itu. Harganya setengah dari harga pasar hamburger, tapi kualitasnya itu di atas dari pasaran. Iya. Harganya di setengahnya, kualitasnya dua kali lipat. Besarnya dua kali lipat. Dan yang paling jumbo-nya itu gak keketelan. Itu gede banget. Itu gede banget, bener-bener gede dan murah banget. Harganya masih tetap di bawah dari standar harga pasaran. Fast food untuk hamburger. Itu excellent. Dan tidak tertandingi sampai saat ini. Dan saya pun menggemarnya. Bukan cuma hamburgernya, hotdog-nya. Wah, itu dasar sekali. Boleh kita off-record nih. Ya, gitu. Itu dasar sekali. Hotdog-nya besar. Dan niat sekali bikinnya. Gak kayak hotdog, hotdog biasa. Betul-betul niat sekali. Dia pakai, yes, sausnya segala macam itu hebat sekali. Wow. Baik, jadi penting. Warnanya merah. Warnanya merah. Sekali lagi memang warna menentukan. Baik, packaging ini merupakan hal yang sangat, istilah kalau bilang salah satu hal yang penting juga ya. Sangat penting. Sangat penting. Baik, jadi mulai dari sisi warna, apalagi dari sisi memang bisnis kuliner. Yes, yes. Bagaimana fisiknya orang lihat, belum merasakan itu sudah, sudah apa ya, udah ngiler. Termiler-ngiler. Termiler gitu ya. Oke, baik. Ini semakin menarik. Masih ada satu rahasia lagi yang belum kita bagikan ya. Tapi kita harus jadat terlebih dahulu. Jadi jangan kemana. Saksikan terus bisnis undercover sesaat lagi kami akan kembali. Jaringan TV satelit, YouTube, website, dan jaringan sosial media, dan Niaga TV Group. Laku, sukses, berkah. Terima kasih. Saksikan terus bisnis. Bagaimana menjadikan produk kuliner Anda menjadi khas di daerah tersebut. Dan kemudian yang kedua adalah bagaimana mencari value chain atau rantai nilai dari produk Anda. Dan yang ketiga tadi adalah bagaimana membentuk packaging yang profesional. Dan satu rahasia lagi nih ya, memang kita harus lakukan. Jadi segala macam upaya. Jadi kalau misalkan tiga tadi adalah, kalau bisa dibilang konsentrasi poinnya gitu ya. Tiga rahasia ini memang menjadi pilarnya gitu. Nah, setelah itu apa yang harus kita lakukan lagi? Oke. Ini poin penting. Ini poin penting untuk penyebaran spreading information. Kalau misalkan kita mau betul-betul dalam waktu singkat, kita ingin produk kita betul-betul dikenal oleh masa. Oke. Libatkanlah sosial media. Oke, libatkan sosial media. Yes. Bukan hanya libatkan, tapi viralkan di sosial media. Viralkan. Nah, untuk memviralkan ini? Yes. Untuk memviralkan butuh beberapa hal. Oke. Ada langkah-langkahnya ya. Yes, butuh beberapa hal. Satu, kalau misalkan kita punya authority, ya authority misalkan kayak tokoh masyarakat, public figure, itu authority kita sudah tinggi sekali. Otoritas kita tinggi sekali. Contohnya misalkan followers kita sudah jutaan. Wow. Baik. Ya kan followers kita sudah jutaan, itu authority kita sudah tinggi sekali. Otoritas kita sudah tinggi sekali, itu mudah sekali memviralkan. Contohnya ada artis misalkan yang buka makanan, nah ini pakai beberapa ide nih. Ya kan? Makanan khas di Medan. Oke. Makanan khas di Medan, dia punya authority-nya tingkat tinggi, terus dia value chain-nya memang dari makanan itu enak, enak sekali gitu ya. Dan buat orang ketagihan, dan itu unik makanannya, belum ditemukan di tempat yang lain gitu kan, akhirnya orang penasaran. Terus dia pakai authority-nya, dan diviralkan di sosial media, boom, tiap hari ngantri-nggak karu-karuan. Oke. Oke. Dan khas untuk ilaih tertentu. Khas dan ilaih. Dan juga packaging-nya tadi. Packaging-nya. Packaging-nya sudah pasti profesional. Oke. Nah, dia menggunakan banyak hal berasisi itu. Akhirnya yang sisi yang lain itu, untuk memviralkan itu akhirnya mudah sekali. Oke. Jadi, kalaupun kita mau memviralkan, kita harus tadi, memang value chain kita harus sudah bagus dulu. Oke. Value chain yang bagus. Tetap, tetap. Value chain kita harus sudah benar-benar mantep, sudah benar-benar oke, benar-benar excellent. Nah, kita baru bisa memviralkan. Kalau enggak, produk biasa-biasa aja. Produk sate kambing. Sudah, kenapa sate kambing lagi? Produk pecel lele. Ya, terus kenapa ya pecel lele? Biasa aja pecel lele gitu kan. Orang rumah juga bisa buat. Iya kan. Kecuali kita buat, misalkan, pecel lele trisula. Misalkan, ternyata gabungan tiga dari lele gitu. Dijadikan jadi satu gitu kan. Palanya ada tiga. Atau lele hidra. Gitu kan. Jadi, palanya banyak gitu kan. Bisa, misalkan dalam satu piring, palanya ada lima gitu kan. Satu, dua, tiga, empat, lima. Itu. Bisa diviralkan bisa. Kenapa? Value chain-nya kencang. Atau lele saus lima rasa. Nah, ya, apapun bisa begitu gitu kan. Jadi, istilahnya itu bisa diviralkan. Ketika memang value chain-nya bagus. Terus, misalkan tadi kita menggandeng tadi khas wilayah tertentu. Misalkan, ya, kayak misalkan di Garut ada coklat Garut. Ya kan, nah, itu coklatnya aneh-aneh lah. Rasa ini, rasa itu. Wah, itu aneh-aneh, gak kadu-kaduan gitu kan. Ya, tapi itu yang bisa menjadi viral. Ya, gunakan sosial media. Sosial media. Dan belum lama, belum lama-lama ini, saya ketemu dengan seorang anak muda, ya. Masih muda belia, wanita muda belia. Itu cuma jualan kue bulan. Kue bulan, oke. Ini Asian food, kalau misalkan kita bilang, ya. Yes, yes. Salah satu kue tradisional juga, ya. Ya, itu kue bulan, ya. Dia cuma punya satu toko, tapi viralnya dasar luar biasa. Satu bulan. Omsetnya berapa? 600 juta. 600 juta? Cuma jual, yes, cuma jual kue bulan. Yang dia satu bulan bisa menghabiskan 60 ribu pieces. Kue bulan. Masya Allah. Itu dasar betul. Itu 60 ribu pieces. Baik. Cara menjualnya seperti apa? Memviralkan lewat sosial media. Oke, lagi-lagi peran sosial media sangat penting, ya. Karena memang kue bulannya juga unik, berwarna-warni. Dalamnya ada metenya, kacang mete, dan yang lainnya. Itu unik, value chain-nya sudah naik. Yes. Dia angkat packaging-nya menarik, ya menarik sekali. Warna-warni, gitu kan. Value chain-nya bagus, dan dia mengkaitkan dengan wilayah tertentu, gitu kan. Tokonya di wilayah tertentu, akhirnya dia menarik orang ke situ, dan boom. Bahkan dalam 3 jam, dia bisa menjual 15 ribu pieces. 3 jam? 3 jam. Sold out, 15 ribu pieces, dan itu 90% lewat mana? Sosnet. Wow. Berarti powerful banget ya sosnet-nya. Sangat, sangat, sangat powerful. Tapi tadi, dia harus punya dulu value chain-nya. Kalau enggak, biasa-biasa aja. Oke. Nanti enggak ngangkat, enggak viral. Kurang viral, gitu. Kalau misalkan produknya biasa, tampilannya biasa, sulit untuk viral. Oke. Jadi, hal-hal yang di atas dulu dia harus punya, baru itu bisa diviralkan. Oke. Unik, gitu kan. Itu orang jadi penasaran, viral, dan apalagi enak, nah udah. Langsung lah berlanjut, terus. Oke. Jadi, peran sosial media untuk saat ini, terutama di kuliner, sangat penting. Oke. Nah, kalau misalkan mau main di sosial media, saya balik lagi. Professional packaging itu sangat wajib sekali hukumnya. Kenapa? Orang melihat dari gambar. Visual. Visual. Orang akan mengimajinasikan rasa itu dari gambar. Oke. Jadi, udah ketahuan. Meskipun, masih bungkusnya udah kelihatan ya. Hmm, rasanya, rasa coklat nih. Apalagi sudah divisualisasikan dengan copywriting yang tepat. Baik. Boom. Semakin menambah emosionalnya, dapet banget ya. Nah, tadi terkait dengan authority. Jadi, bagaimana jika yang menjual adalah yang sudah punya beribu followers, atau memang dia sebagai tokoh masyarakat. Nah, yang sebaliknya, seperti apa nih? Yes. Kalau misalkan kita orang biasa-biasa saja, bukan netizen yang memang terkenal. So, bagaimana mudah saja. Salah satu sosial media, kita sebut saja Facebook, itu punya yang namanya fanpage. Oke. Fanpage itu, kita bisa membina followers. Oke. Kita bisa membina followers dengan cara apa? Banyak hal, banyak cara. Oke. Intinya, ketika di sosmed, dunia digital, banyaklah memberi. Banyaklah memberi. Dalam artian, kan kalau misalkan dalam satu fanpage, misalkan jualan nih. Apakah harus melulu jualan? Kan orang, kadang-kadang, wah ini, senang banget ya. Ya, betul. Hari produk, 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 produk. Nah, itu makanya yang tadi saya sebutkan. Banyaklah memberi. Banyaklah. Memberi itu banyak sisi. Oke. Jadi, bukan kita, kalau misalkan kita jualan, kan istilahnya kita take, mengambil. Betul. Iya kan? Jangan banyak ngambil. Ngambil itu, momennya itu 9 banding 1 saja. 9 posting, 1 jualan. 9 posting, 1 jualan. Jadi, istilahnya 9 ngasih. Entah ngasih produk gratis, ngasih sampel gratis, artikel bagus, gratis, ngasih e-book gratis. Jadi, ngasih banyak. Ya kan? Ngasih banyak, barulah kita take, ambil. Ngasih lagi, take, ambil. Ngasih lagi, baru take. Bina followers, bina engagement. Engagement itu, bina bagaimana caranya orang mau komen di sana. Orang mau nge-like di sana. Oke. Kita bina satu per satu, sampai seribu, dua ribu, tiga ribu, empat ribu, lima ribu, puluhan ribu, ratusan ribu. Boom! Mau jualan apapun ditelen sama orang. Baik. Jadi, intinya adalah memberi manfaat. Atau memang... Baik. Jadi, bisa dibilang, ini kalau misalkan kita punya suatu fanpage. Ya kan? Dan memang sebenarnya kita jualan. Misalnya kita bisnis di sana. Berarti, bukan hanya melulu postingannya adalah produk-produk-produk. Bisa jadi mungkin, seperti tadi, kita membuat promo dengan cara men-like, men-share, ataupun membuat kata-kata kunci ya untuk produk itu bisa dilakukan seperti itu. Gini, kalau misalkan kita memang masih baru, satu adalah perbanyak testimoni. Testimoni, baik. Perbanyak testimoni, gambar-gambar, orang banyak beli produk kita, orang komen-komen bagus, kita capture di sana. Terus, banyak orang ngantri beli produk kita, itu social proof. Gitu kan, banyak orang ngantri, kita upload di sana. Gitu kan, dengan banyak gambar ya. Terus juga, kita ada tadi yang namanya konten marketing. Misalkan, dia jual kue bulan. Lima cara memilih kue bulan yang paling enak. Misalkan, kayak gitu. Jadi, buat artikel-artikel yang memang relevan, dengan produk yang dijual. Jangan sampai dia jual kue bulan, tapi artikelnya adalah artikel tentang perawatan wajah. Enggak, enggak, nyambung. Bukan itu. Jadi, istilahnya yang memang masih related. Bagaimana caranya membuat kue bulan di rumah yang enak. Misalkan, kayak gitu. Resep, misalkan. Lima resep ampuh buat menyenangkan hati suami dengan cara buat kue bulan. Nah, misalkan kayak gitu. Nah, itu caranya hal-hal kayak gitu. Jadi, buat artikel-artikel yang menarik, konten-konten marketing gitu ya. Terus, kita juga bisa buat kontes. Kontes membuat kue bulan, misalkan. Kita adakan kontes. Atau, misalkan kontesnya kontes di Facebook aja. Gitu kan, kontes selfie dengan foto kue bulan, barang. Nah, itu masukin di situ. Jadi, yang related dengan produk kita. Kita buat kontes selfie, misalkan berhadiah, misalkan berapa juta rupiah. Kontes selfie saja. Gitu kan, jadi buat orang komen di sana, buat orang engagement-nya tinggi, buat orang nge-share lagi. Oh, jadi misalkan ada sensasional, crazy offer, kita buatlah di sana. Jadi, engagement, relationship kita dengan para followers itu tinggi. Ketika ada yang komen, kita balas. Komen, kita balas. Kayak gitu, kira-kira. Jadi, ada interaksi. Interaksi. Interaksi tinggi. Baik. Ini juga memang yang kadang-kadang sering dilupakan nih, sensasi ini. Jadi, sudah saking ramainya, banyak yang komen, terus dibiarin. Ya, ya, ya. Itu salah. Itu salah nih, kutus saya. Jadi, memang ada keterinteraksian. Jadi, ada hubungan antara customer kita atau para fan yang sudah nge-live page kita. Itu memang harus dibina dan memang itu butuh tahap atau waktu. Ya, ya, ya. Pastinya. Baik, baik. Ini empat rahasia sudah di-share. Baik. Nah, intinya sekarang bagaimana ini, sensasi? Membuat empat rahasia ini menjadi sinkron satu sama lain dan mudah dijalankan. Ya, oke, baik. Nah, ini yang menjadi tantangan. Keempat ini adalah ide. Ya. Keempat ini adalah ide. Apakah memang bisa dijalankan semua? Yes. Oke. Tadi kita sudah contohkan. Ada misalkan satu toko masyarakat, satu public figure yang membuat ini dan boom. Luar biasa. Atau dia bukan toko siapa-siapa tapi bisa boom. Luar biasa. Karena dia menjalankan prosesnya, step by step-nya itu clear. Oke. Jadi, saran saya adalah step pertama adalah buat value chain yang sangat dasyat. Yang sangat hebat. Oke. Buat itu. Kalau misalkan bisa digabungkan dengan ide menggunakan khas wilayah tertentu, pakai itu. Kalau tidak pun tidak apa-apa. Tapi intinya value chain kita harus sangat-sangat-sangat hebat. Terus yang kedua, buatlah packaging yang sangat baik. Dalam artian foto yang sangat baik, video kalau bisa ada video viral yang baik, buatlah itu. Yang ketiga, gunakan social media. Ya, itu hal-hal sederhana saja. Saya pikir beberapa poin ini sangat mudah dilakukan. Dan bisa langsung dilakukan. Bisa langsung dilakukan tanpa proses yang panjang. Dan yang pasti adalah proses ini tetap bertahap. Ya, proses ini tetap bertahap. Etapenya kita ikuti saja. Ketika kita baru bisa sampai sini, kita jalankan itu. Baru bisa sampai sini, jalankan itu. Jadi, jalankan yang ada dengan strategi yang ada, jalankan dulu. Ya, jadi intinya adalah ketika kita menjalankan, minimal adalah peluang keberhasilan sudah ada satu di tangan kita. Ketika sudah dijalankan. Yang repot itu adalah ketika kita masih berangan-angan. Oke. Tidak ada peluang keberhasilan di sana. Oke, karena enggak. Panjang sekali berarti. Iya, gitu kan. Sangat panjang, berangan panjang. Itu kira-kira. Baik, sangat luar biasa. Sangat menginspirasi ini, pemirsa. Jadi, empat rahasia kita sudah beberkan. Tergantung Anda nanti ya. Seperti apa, memulainya, bagaimana mempackaging produk Anda. Mencari value chance dari sebuah produk. Ini memang harus dilatih. Dan memang harus ada ukurannya ya, pemirsa ya. Baik. Nah, untuk informasi lebih lengkapnya, Anda bisa saksikan video ini. Atau untuk acara kita kali ini, Anda bisa saksikan di Youtube. Ataupun yang ketinggalan, nanti Anda bisa lihat di Youtube. Misalkan cari Niaga TV. Kemudian Anda cari judulnya itu Empat Rahasia Boomingkan Bisnis Kuliner Anda. Dan satu ini saya ingin informasikan. Bagi para startup nih, kalau misalkan butuh guidance. Yes. Untuk membuat bisnis yang ideal. Anda bisa memiliki buku dari bisnis undercover. Jadi, Anda bisa langsung WhatsApp di nomor 0811-1177-909. Saya ulangi lagi di 0811-1177-909. Nah, kalau misalkan sudah baca bukunya, ada pertanyaan yang ingin ditanyakan. Silahkan WhatsApp, nanti akan dijawab langsung oleh Sensei. Siap. Oke. Baik. Tidak terasa perjumpaan kita telah berakhir nih, Sensei ya. Dalam kesempatan ini. Masih ada kesempatan-kesempatan ini. Kita akan sharing ilmu-ilmu tentang bisnis ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan saya ucapkan terima kasih sekali ini, Sensei ya. Baik, sama-sama. Mudah-mudahan bermanfaat bagi para bisnis masyarakat Indonesia. Baik. Nah, pemirsa, dan jangan lupa saksikan terus Bisnis Undercover pada jam dan hari yang sama. Saya Muhammad Bal, berserta kru yang bertugas. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.